Komplotan pencuri motor yang kerap beraksi di kota Palembang di ringkus unit Ranmore Polres Tams Palembang. Dari lima orang pelaku, dua di antaranya pasangan secoli yang terdesak untuk biaya nikah. Di Palembang, Sumatera Selatan, terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan memukai warga di ringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas penyita senjata tajam jenis jeluruh. Aksi bremanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Tim unit Ranmore Beguyur Bae, Satuan Reskrim Polres Tams Palembang mengungkap jaringan sindikat pencuri motor yang kerap beraksi di kota Palembang. Dari lima pelaku yang berhasil ditangkap, dua di antaranya merupakan sepasang kekasih yang rencana akan menikah. Kelima pelaku yakni Adeputra, Virgo, Joni Iskandar, Amanda Pratama, dan salah satu pelaku merupakan perempuan yakni Vera Septilia, kelimanya warga Lorong Terusan, Kelurahan Limauul Palembang. Untuk pelaku Virgo dan Vera berencana akan menikah, sementara hasil curi motor selalu dipikir rata dan digunakan untuk berfoya-foya serta karkoba. Kasatres Krim Polres Tams Palembang membenarkan jika pihaknya masih mengembangkan kasusnya. Saat ini sudah ada 15 TKP kejahatan para pelaku. Berhasil mengamankan ada lima orang pelaku, ya ini termasuk komplotan ya, lima orang pelaku. Dan sudah kita cek sekitar ada, yang sudah jelas ada lima TKP yang dilakukan oleh para pelaku ini. Dan salah satu pelaku ini memang juga ada sepasang ya, ada yang perempuan juga, ya mengambil motor korban. Bagian besar ada di depan Indomaret, Alpamaret, kalau tidak salah ada, dan tempat-tempat lain. Dan kita masih pengembangan lebih lanjut, TKP-DKP lainnya, masih kita dalam pendalaman. Dan salah satu pelaku memang ada yang residivis juga, yang sudah berulang, melakukan hal yang sama, tentu kita akan proses seluruhnya. Kita itu diambil diri dengan tugas, TKP? Betul sekali, tidak akan diri dengan tugas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kelima komplotan curanmor Palembang terancam pasal 363 KOHP dengan ancaman penjara di atas lima tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV, mengabarkan.